assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan gua asep di channel refocus yang akan kembali membahas alur film pergangsteran dan kali ini berjudul ryujo and his seven headsmen yang menceritakan 7 orang kakek-kakek mantan Yakuza yang sudah pensiun namun kini ketua mereka ingin kembali menghidupkan gengnya itu dan mengumpulkan semua anggotanya sebelum lanjut jangan lupa siapkan dulu sebat dan kopainya biar sehat kita gas film ini menceritakan tentang seorang mantan bos Yakuza yang bernama ryujo ia sudah lama pensiun dari dunia pergangsteran karena sudah tua dan kini ia menikmati masa tuanya di sana ia tinggal satu rumah dengan anak laki-lakinya yang sudah menikah dan ia bernama ryuhei di setiap harinya ryujo masih suka main pedang-pedangan layaknya Yakuza sambil gogorokan ora-ora gitu di halaman rumahnya melihat hal itu tentu saja ryuhei merasa risih dan terganggu karena kelakuan sang ayah karena tingkahnya yang yang membuat ia merasa malu kepada tetangga namun ryuhei masih sayang kepada bapaknya dan ia juga sering ngasih uang jajan untuknya kemudian di suatu hari ryujo mendapatkan telepon dari seorang penipu yang mengatakan kalau ryuhei anaknya telah menghilangkan uang perusahaan sebesar 5 juta yen dan harus menggantikannya jika ryuhei tidak ingin dipecat mendengar hal itu ryujo pun ulang-ulang karena ia tidak mempunyai uang sebanyak itu untuk menggantinya namun pada akhirnya ia pun mengajak si penipu untuk ketemuan di taman sesampainya di taman ryujo pun bertemu dengan penipu itu lalu ia mengatakan kalau ia adalah utusan dari perusahaan untuk mengambil uang yang telah dihilangkan oleh ryuhei namun ternyata ryujo tidak membawa uang dan ia malah membawa barang-barang koleksinya ketika ia menjadi yakuza dan itu seperti ikat pinggang dan koin-koin kuno dan ia ingin menggantikannya dengan barang-barang itu tidak lama kemudian seorang kakek-kakek menghampiri dan menyapa ryujo dan ternyata ia merupakan baletnya ketika menjadi yakuza dulu dan ia bernama masa lalu masa menanyakan kenapa ryujo menemui pria itu dan ryujo pun menceritakan semuanya kalau ia ingin mengganti uang yang dihilangkan anaknya mendengar hal itu si masa merasa curiga kalau pria itu adalah seorang penipu yang ingin menipu ryujo lalu ia pun ingin menghajarnya namun disini ryujo masih belum sadar kalau ia sedang ditipu dan ia malah ingin memotong jari tengahnya sebagai tanda permintaan maaf kepada pria itu karena ia tidak bisa mengganti uangnya namun si penipu yang melihat hal itu langsung kabur ketakutan karena tingkah dua aki-aki itu sangat aneh pada malam harinya ryujo dan masa sedang berjalan-jalan santuy sambil bernostalgia lalu mereka tidak sengaja melihat baletnya yang dulunya sama anggota yakuza yang bernama Mokichi sedang ditenggelan oleh reman disana tentu saja ryujo pun ingin menyelamatkannya lalu ia malah menunjukkan tato yakuza nya agar reman itu merasa ketakutan tapi ternyata mereka malah tertawa dan mengejeknya disinilah ryujo mulai tersadar kalau zaman sudah berubah karena orang-orang sudah tidak takut lagi dengan yakuza tidak lama kemudian polisi pun datang dan menghentikan para reman itu dan polisi itu bernama Murakami lalu disini terungkap kalau ternyata Murakami ini merupakan polisi yang sering berurusan dan menangkap ryujo ketika menjadi yakuza dulu karena pertemuan itu akhirnya mereka pun reunian dan ngobrol sambil menceritakan masa muda mereka lalu mudah kami menceritakan kalau reman tadi ini merupakan baruda gangster keihin dan menyuruh ryujo and the gang agar tidak membuat onar lagi dan berurusan dengan mereka karena geng keihin itu terkenal nekat namun disini ryujo tidak peduli dengan ocehan Murakami dan ia malah ingin mengumpulkan semua anggotanya dulu karena ia berniat ingin menghidupkan kembali yakuza nya setelah itu ia pun mulai mengirimkan surat satu persatu kepada semua anggotanya dan menyuruh mereka untuk datang ke rumah ryujo tidak lama kemudian ryuhei yang baru pulang kerja langsung terkaget-kaget ketika melihat balad-balad ayahnya sedang berkumpul di rumahnya dan karena itu ryuhei pun marah karena ia tidak ingin kalau mereka menemui ayahnya lagi yang kemungkinan jika mereka berkumpul mereka akan membuat masalah mendengar hal itu ryujo merasa malu karena dimarahi habis-habisan oleh anaknya di depan baladnya maka dari itu ia pun langsung meninggalkan rumah dan memutuskan untuk menginap di rumahnya masa keesokan harinya ryujo menunggu dan berharap para anggotanya akan datang dan benar saja satu persatu mereka pun datang yang pertama bernama Takanori yang terkenal suka mengiris leher musuh dengan pisau cukur namun setelah tua bangka kini ia sudah tidak sejago dulu karena ketika menyukur jenggotnya saja ia malah melukai wajahnya sendiri lalu yang kedua ada video yang terkenal dengan skill melempar pakunya selalu tepat sasaran tetapi kini untuk berjalan saja dia ia susah lalu datanglah orang ketiga sambil membawa pedang dan menunjukkan skillnya disana dan ternyata ia mengambil puntung rokok dan sebat santuy mantap Ki dan ia bernama Ichijo yang dulu terkenal selalu membantai gangster lain dengan pedangnya itu lalu yang terakhir ada Max yang si kakek cabul meskipun sudah tua dengan outfitnya yang rock and roll dan ia juga selalu membawa pistol mainan untuk menakut-nakuti warga disana setelah mereka berkumpul akhirnya Ryujo dan keenam anggotanya langsung mulai bergerak dengan mendatangi restoran yang dijaga oleh gangster Kaihin karena melihat dia terujuan the gang datang kesana Mereka pun berniat untuk mengusirnya disana baru Dakehin juga mengejek dan meremehkan Ryujo and the gang karena sudah tua tidak terima dengan itu simak langsung mengeluarkan pistol aslinya dan menembak mereka pada kain pun langsung panik dan takut karena ternyata ia mempunyai pistol beneran Mereka pun langsung kabur kemudian ketujuh kakek ini pun masuk ke restoran itu dengan merayakan kemenangan pertamanya disana mereka terlihat sangat santuy karena ensiden tadi membuat mereka merasa hidup kembali akibat sudah bertahun-tahun mereka tidak membuat kerusuhan lagi setelah itu Ryujo mengatakan kalau ia dia ingin menghidupkan kembali kelompok yakuza nya dengan hal itu ternyata mereka semua setuju lalu mereka pun memulai dengan melakukan tradisi untuk pembukaan yakuza keesokan harinya ketika mereka sedang santuy tiba-tiba seorang sales datang ke rumah masa lalu ia menawarkan produknya tetapi disini masa tidak tertarik dengan produk yang dijual sales itu lalu seles itu pun memberikan alat filter keran secara gratis agar kerannya bisa langsung diminum dan ternyata itu adalah sebuah trik agar masa membeli kasur itu dan dengan cara memaksa untuk membelinya dengan lancang sales itu pun menyimpan kasurnya di kamar masa namun ia langsung terkejut ketika melihat banyak kakek-kakek bertato sedang santuy di sana yang akhirnya Ryujo and the gang pun meminta kasur itu juga diberikan secara gratis karena takut melihat mereka sales itu pun mengiakan dan langsung kabur dari sana akibat kejadian itu si sales pun tentu saja dimarahi oleh bosnya karena telah memberikan produknya secara cuma-cuma dan ternyata bosnya adalah ketua gangster dari Keihin dan bosnya bernama Nishi dan ternyata Nishi juga merupakan bos dari preman dan si penipu yang pernah hampir menipu Ryujo di tempat lain Ryujo and the gang kini sudah berpenampilan keren seperti Yakuza pada umumnya di sana mereka pepelontongan sambil mulai berpatroli di area sana kemudian Ryujo tidak sengaja melihat seorang pria turun dari mobil mewah dan langsung merubah penampilannya seperti seorang pengemis dan memakai kursi roda dan ternyata itu adalah sebuah trik untuk menagih uang dan pria itu bernama tokunaga Reza yang melihat hal itu tentu saja marah karena tokunaga telah berani menagih uang di daerah kekuasaannya lalu Ryujo berniat ingin menghajarnya namun tokunaga memohon agar Yujo mengampuninya dengan imbalan ia akan memberikan sebuah trik menagih hutang dengan baik dan benar tanpa harus memakan korban jiwa Ryujo yang mendengar hal itu pun langsung setuju mereka pun langsung dibawa tokunaga ke rumah selanjutnya untuk diberikan tutorial menagih hutang tapi ternyata si masalah yang akan dijadikan percobaan untuk merubah penampilannya seperti pengemis dan langsung menagih hutang kepada seorang wanita lalu masa memulai aksinya dengan berpura-pura sakit agar si wanita itu luluh dan membayar hutangnya namun ternyata wanita itu lagi kesusahan karena suaminya sedang sakit kanker dan tentu saja tidak bisa membayar hutang mendengar hal itu Ryujo merasa kasihan dan ia malah memberikan uang kepada wanita itu dan memberikan waktu satu bulan untuk melunasi semua hutangnya kemudian Ryujo menghampiri tokunaga dan langsung menghajarnya karena telah menyuruhnya menagih hutang kepada wanita yang sedang kesusahan tadi lalu Ryujo menanyakan siapa bos tokunaga dan ternyata ia bekerja di geng keihin mengetahui itu Ryujo sedikit terkejut namun kini ia memutuskan untuk langsung menemui ketua gangster keihin yaitu si Nishi karena selama ini keihin selalu berurusan dengannya setelah sampai ternyata Nishi sudah menelpon polisi karena ia telah mengetahui Ryujo and the Gang akan datang ke markasnya akibat hal itu Ryujo CS pun akhirnya ditangkap polisi namun untungnya yang datang adalah polisi Murakami yang telah lama mengenal Ryujo ketika di luar Murakami pun melepaskan dan memberikan kesempatan terakhir kepada Ryujo agar tidak membuat kegaduhan lagi namun Ryujo tidak peduli dan melanjutkan lagi patrolinya tidak lama kemudian ia tidak sengaja melihat sekelompok orang sedang berdemo di depan kantor perusahaan dan ternyata disana juga ada balad yakujanya yang menjadi pemimpin demo itu yang bernama Yasu mengetahui hal itu Ryujo pun berniat ingin membantunya setelah itu Ryujo mengambil mobilnya Ryuhei dan dipasang stiker-stiker dan toa diatasnya awalnya manajer perusahaan menghiraukan pendemo itu namun ketika mobil Ryujo datang ia pun jadi ketakutan dan ternyata perusahaan yang didemo itu adalah tempat Ryuhei bekerja lalu sang manajer menyuruh Ryuhei untuk membubarkan para pendemo ketika ia keluar Ryujo kaget karena ternyata anaknya bekerja di perusahaan itu tidak hanya itu ia juga melihat tokunaga tiba-tiba masuk ke perusahaan itu dan disinilah terungkap ternyata perusahaan itu telah menyewa gangster keihin untuk menghadapi pendemo mengetahui hal itu Ryujo pun tidak ingin anaknya berurusan dengan gangster keihin lalu ia pun masuk dan mengusir tokunaga akibat hal itu tokunaga langsung dihajar oleh Nishi karena telah berurusan dengan Ryujo lagi setelah kejadian tadi Ryujo CS mendapatkan bayaran pertamanya karena berhasil membantu pendemo dan mereka pun langsung merayakannya hanya dengan menyewa cewe micet dan mereka mulai merasakan kembali momen seperti dulu saat masih muda dan berjaya di tempat lain Nishi sudah mulai geram kepada Ryujo and the gang karena semua area kekuasaannya telah diacak-acak oleh mereka lalu Nishi mempunyai ide untuk menculik cucu perempuannya si Mokichi yang bernama yuriko dan ternyata kebetulan pacarnya adalah anggota keihin namun pacarnya sangat sayang kepada yuriko sehingga ia pun tidak bisa untuk menculiknya hingga akhirnya ia pun membocorkan rahasia penculikan itu kepada Mokichi mengetahui hal itu Mokichi tentu saja marah dan ia berniat ingin membunuh Nishi tanpa sepengetahuan Ryujo kemudian ia mulai bergerak dengan menyamar sebagai seorang koki yang bersembunyi di toilet dengan rencana ingin menunggu Nishi dan menghajarnya di sana namun ternyata Mokichi malah masuk ke toilet perempuan para cewe yang melihat hal itu tentu saja gogorowakan dan panik akibat hal itu Mokichi pun tertangkap oleh anak buahnya Nishi lalu Nishi memukul kepalanya dengan tongkat hingga Mokichi mati akibat kematian sahabatnya itu Ryujo and the gang merasa terpukul lalu mereka pun berencana untuk balas dendam kepada Nishi setelah itu mereka bersiap-siap memakai pelindung peluru dan menyiapkan senjatanya untuk perang lalu Yasu dan Takanori mempunyai ide untuk mencuri sebuah pesawat dengan tujuan pesawat itu akan ditabrakan ke gedungnya gangster Keihin sedangkan Ryujo dengan yang lainnya akan menggunakan mobil untuk ke gedung itu dan ternyata mereka membawa mayat almarhum Mokichi dan Simasa terlihat sangat ketakutan karena mayat itu duduk di sampingnya di sisi lain Yasu dan Takanori telah berhasil mencuri pesawatnya namun ketika di perjalanan mereka malah terbang di atas kapal induk Amerika alhasil mereka pun dipaksa landing dan langsung diamankan oleh TNI angkatan laut kembali ke Ryujo yang sudah berhasil masuk ke gedung itu di sana mereka langsung membuat kerusuhan dan menggunakan mayat almarhum sebagai tameng mereka dan ternyata itu berhasil karena mayat Mokichi menjadi pelindung mereka dari tembakan kemudian Ichijo mengeluarkan skill pedangnya namun ia tidak sengaja malah membacok kepalanya almarhum begitu itu juga dengan video yang melempar paku malah kena kepalanya mayat Mokichi melihat hal itu sinisi langsung kabur menggunakan mobilnya lalu Ryujo memutuskan untuk membajak bis agar bisa mengejarnya dan terjadilah aksi kejar-kejaran di tengah perjalanan Nishi malah masuk ke jalan buntu dan tentu saja ia pun panik dan ketakutan lalu tidak lama kemudian bisnya Ryujo langsung menabraknya dan hal itu membuat Nishi minta maaf kepada Ryujo namun Ryujo langsung menghajarnya tidak lama setelah itu polisi Murakami datang dengan dan membawa pasukannya untuk menangkap Nishi karena ternyata selama ini polisi Murakami ingin memenjarakannya tapi masih belum ada bukti yang kuat dan sekarang ia sudah mempunyai bukti yaitu Nishi telah membunuh Mokichi setelah itu Ryujo and the Gang juga ditangkap polisi karena telah membuat banyak kerusakan di jalan tadi namun Ryujo CS terlihat sangat santuy karena mereka menganggap misinya telah sukses dan film pun mamat ending yang mantap meskipun salah satu temannya menjadi korban terima kasih